di atas makin jauh, apa gimana nih Mas Il? Ya, jadi kalau kita melihat ya peristiwa terpunuhnya Ismail hanya di Tehran, Iran itu kan sebelumnya kita menyaksikan adanya sebuah proses ya perdamaian ya yang diinisiasi di Beijing yang melibatkan faksi-faksi yang bertikai di Palestina untuk bersatu ya guna menyambut ya rencana pemerintahan ke depan ya pasca invasi Israel digajah artinya pada saat itu diasumsikan bahwa penjatan senjata itu akan terrealisasi dan faksi-faksi yang ada di Palestina oleh siap ya untuk mempersiapkan dalam menyambut perdamaian tapi ternyata arahnya berbeda ya ketika kemudian ismail hanya sebagai salah satu tokoh negasiator ya politik Hamas itu dibunuh ya dalam peristiwa yang terjadi di Tehran dan pembunuhan itu kan diarahkan ya sebagai pelakunya itu adalah Israel maka dengan peristiwa ini saya melihat bahwa potensi untuk ya bencatan senjata itu menjadi menjauh dan realisasi ya menuju persiapan kemerdekaan Palestina tentu akan mengalami perubahan karena biar bagaimanapun peristiwa terbunuhnya Ismailanya ini kan harganya sangat mahal dan akan mempengaruhi proses negosiasi yang sedang terjadi terima kasih telah menonton